Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai drama Korea berjudul True Beauty. Dan tak terasa, kini kita telah sampai di episode ke-7. Dan mari gak usah banyak pacot lagi, ayo kita simak narasi berikut ini. Di awal film, kita langsung melihat sebuah adegan dari seorang pemain baseball yang tiba-tiba terpaku dan terkesima saat melihat Cukyung. Wah, siapakah itu? Kita lanjut dulu bro. Kemudian, tampak Pak Han yang kini sangat percaya diri akibat alis barunya tersebut. Bahkan sampai para gadis-gadis di sana jadi terpesona kepada Pak Han. Kemudian, di ruang guru, kini semua anak yang terlibat perkelahian di tempat karaoke kemarin malam sedang dihukum oleh guru killer. Namun, Suho yang merupakan siswa kesayangan kepala sekolah pun mendapatkan perlakuan khusus. Kemudian, tiba-tiba Pak Han mendapat kiriman bunga dari Lim Haekyung. Kemudian, Pak Han menyuruh seluruh siswa untuk segera pergi ke ruang konseling. Setelah itu, Pak Han segera menelpon Lim Haekyung dan bertanya kenapa dia mengirim bunga. Namun, Lim Haekyung menjelaskan kalau bunga itu adalah sebuah lambang perjuangan Lim Haekyung untuk mendapatkan Pak Han. Mendengar hal itu, Pak Han sangat terkesimah dan sangat tidak menyangka. Di ruang konseling, Jukyung dan kawan-kawan mendapat hukuman untuk menulis perkataan maaf sebanyak ribuan kata. Lalu, Jukyung pun meminta maaf karena mereka semua terlibat masalah karena hal ini. Namun, Sujin mengatakan kalau ini semua adalah salah Sojun. Setelah selesai dari ruang konseling, Sojun yang pergi ke toilet kemudian bertemu dengan Li Suho yang ada di sana. Sojun kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya dengan terbata-bata kepada Suho yang telah memiliki dokter terbaik untuk menangani ibunya. Dan tanpa sangka, Suho ternyata malah menyenderkan kepalanya di bahu Sojun. Kemudian, Sojun yang kembali berpapasan dengan Jukyung di sebuah lorong, kembali deg-degan dan jadi teringat ledekan Jukyung soal kolor macannya. Sedangkan di kelas, kini Pak Han sedang memberikan pengumuman kepada para siswa agar bersiap menghadapi ujian tengah semester nanti. Karena menurut Pak Han, peluang selalu datang tiba-tiba dan mereka harus selalu mempersiapkan diri ketika kesempatan itu datang. Kemudian, kelas pun selesai dan seluruh anak langsung bubar dan pulang. Saat pulang sekolah, Jukyung kembali bertemu dengan Suho yang sedang menunggu bis di halte. Jukyung kemudian teringat akan seluruh kebaikan Suho kepada Jukyung selama ini. Lalu, Jukyung pun memberanikan diri untuk mendekati Suho. Jukyung pun sekedar berbahasa basi mengajak Suho untuk pergi ke toko komik bersama. Namun, Suho tidak menggubris Jukyung dan langsung pergi meninggalkannya. Namun sebelum pergi, Suho mengajak Jukyung untuk menemuinya di cafe belajar besok. Sedangkan di malam harinya, saat di kamar, Jukyung jadi tersenyum-senyum sendiri karena Suho mengajaknya untuk belajar bersama. Jukyung pun jadi membayangkan Suho ada di dekatnya dan jadi tersipu malu sendiri. Namun, bayangan Jukyung sirna ketika ibu Jukyung masuk tiba-tiba dan memarahinya untuk rajin belajar. Ibu Jukyung mengancam jika nilai Jukyung kembali turun pada tengah semester nanti, maka semua make-upnya akan dibuang. Kemudian, kini tiba saatnya Jukyung menemui Suho di cafe belajar untuk belajar bersama. Awalnya, Jukyung mengira kalau di sana hanya akan ada mereka berdua. Namun, tiba-tiba ternyata semua teman-teman Jukyung juga hadir di sana. Saat teman-teman Jukyung datang, Suho sempat kaget dan langsung menodong pertanyaan kepada Jukyung. Jukyung yang kaget ditodong pertanyaan pun jadi langsung cegukan karena gugup. Saat belajar, kemudian teman Jukyung yang bernama Suha mengajak untuk menonton pertandingan baseball setelah ujian tengah semester nanti. Jukyung pun setuju. Namun, Suha menyuruh Jukyung untuk merahasiakan hal ini dari pacarnya. Karena di pertandingan nanti, mereka ingin menonton Hyungjin, seorang bintang baseball yang ada di sana. Namun, Suho yang mendengar semua itu jadi menatap Jukyung gimana gitu. Oke lanjut. Dan saat selesai belajar, Jukyung dan Sujin tiba-tiba didatangi oleh pacar Semi yang telah menculiknya kemarin. Jukyung yang kaget kemudian langsung menyemprotnya dengan semprotan merica. Ternyata pacar Semi ingin meminta maaf kepada Jukyung atas perbuatannya kemarin. Jukyung pun kaget karena kenapa dia bisa bersikap seperti ini. Dan rupanya pacar Semi ingin meminta maaf kepada Jukyung karena Suho telah memaksanya untuk meminta maaf kepada Jukyung. Dan saat berjalan pulang, Sujin dan Jukyung melihat sekelompok mahasiswa sedang minum-minum di depan minimarket. Jukyung dan Sujin pun penasaran dan juga ingin mencoba rasanya minum-minum. Namun mereka hanyalah anak SMA yang tidak diperbolehkan untuk membeli minuman beralkohol. Karena mereka sangat penasaran, akhirnya Jukyung pun mendandani Sujin dan dirinya agar tampak lebih dewasa. Agar bisa membeli minuman beralkohol di minimarket. Namun saat di minimarket, sesuai peraturan di Korea, setiap orang yang membeli minuman beralkohol harus sudah punya KTP. Dan saat sang kasir bertanya soal KTP, mereka beralasan kalau KTP mereka tertinggal dan mencoba merayu kasir. Namun pada akhirnya mereka gagal. Meskipun begitu, Jukyung dan Sujin akhirnya menikmati malam dengan minum-minuman biasa saja dan sambil makan bersama Sujin. Di malam itu, mereka berbincang bersama dan berpikir betapa bodohnya mereka yang berusaha mengelabuhi kasir dan tertawa bersama. Kemudian Jukyung kembali melihat tangan Sujin yang iritasi dan bertanya kenapa hal ini kembali terjadi. Barulah di sini Sujin menceritakan kepada Jukyung, kalau semua itu akibat dirinya mencuci tangan terlalu ekstrim. Sujin melakukan hal itu setiap kali Sujin sedang merasa stres. Jukyung pun kembali bertanya, memangnya stres masalah apa? Sujin pun menjelaskan kalau dirinya stres karena masalah nilai yang ia dapatkan. Terlebih, tuntutan ayahnya kepada dirinya. Kemudian Sujin pun menyuruh Jukyung untuk merahasiakan hal ini karena Sujin hanya memberitahu masalah ini kepada Jukyung. Mendengar hal itu pun, Jukyung jadi terharu karena untuk pertama kali dalam hidupnya, Jukyung mendapat kepercayaan dari seorang teman untuk menjaga sebuah rahasia. Keesokan harinya, Jukyung yang berjalan sambil meleng karena sedang membaca buku, hampir saja menabrak pohon. Namun beruntung, Sojun ada di sana dan melindungi Jukyung. Jukyung pun berterima kasih, namun Sojun malah segera meledeknya. Jukyung menjelaskan kalau dia sedang membaca pelajaran karena hari ini adalah ujian tengah semester. Sementara itu, situasi di dalam kelas tampak sibuk dengan anak-anak yang bersiap menghadapi ujian. Ada yang belajar, menyiapkan pensil, ya persis seperti anak SMA di Indonesia juga. Oke lanjut. Kemudian ujian pun dimulai, semua anak tampak sangat fokus mengerjakan ujian. Dan seusai ujian, seusai rencana Jukyung dan Soeh, tempoh hari, mereka akan pergi menonton pertandingan baseball bersama. Sedangkan di salon ibu Jukyung, tampak ayah Jukyung yang sedang mencoba berjualan lilin aroma terapi hasil kreasinya kepada pelanggan salon ibu Jukyung. Namun ibu Jukyung malah memarahi ayah Jukyung yang hanya bisa membuang-buang uang saja. Karena hasil jualannya tidak seberapa dibandingkan dengan modal usahanya. Sementara di lapangan baseball, Jukyung dan Soeh yang sedang menonton pertandingan tiba-tiba dihampiri oleh Soehho dan pacar Soehho yang bernama Taihun. Dan mereka pun sangat terkejut melihat Soehho dan Taihun mendatangi mereka. Rupanya Soehho lah yang memberitahu Taihun rencana Soehho dan Jukyung kepada Taihun. Sementara Soehho yang sangat heran melihat Soehho pun bertanya kenapa Soehho bisa dekat dengan Taihun. Namun Soehho hanya menjawab kalau mulai hari ini mereka jadi dekat. Seusai pertandingan, Soehho yang melihat bintang baseball yang bernama Hyungjin kemudian menyapanya. Namun Hyungjin langsung terpesona ketika melihat Jukyung. Karena dia adalah gadis yang pernah ia lihat sebelumnya dan telah membuatnya jatuh hati. Lalu Hyungjin langsung menghampiri Jukyung dan kemudian Hyungjin meminta nomor Jukyung. Soehho yang melihat hal itu pun tampak sangat cemburu ketika Jukyung memberikan nomornya kepada Hyungjin. Soehho pun langsung memarahi Jukyung dan berbicara yang tidak-tidak karena Soehho sepertinya jadi salah tingkah karena cemburu. Jukyung pun terkejut. Sedangkan di kantor guru, Pak Han kini tampak sedang memandangi bunga pemberian Lim Haikyung. Dan terus memikirkan perkataan Lim Haikyung yang akan berjuang mendapatkan Pak Han saat di restoran kemarin. Pak Han yang tampak melambun pun kemudian jadi diledek oleh guru killer yang sering menghukum murid itu lho bro. Oke lanjut. Pak Han yang jadi salah tingkah pun hanya menjawab kalau dia tidak memikirkan apa-apa. Namun guru killer terus meledeknya. Tiba-tiba ibu guru culun jadi membentaknya dan membela Pak Han. Di sini Mimin belum tahu nama si guru killer sama ibu guru culun ini bro. Jadi untuk sementara kita panggil demikian aja dulu ya. Oke lanjut. Kemudian adik Jukyung yang sedang berjalan lewat ruangan musik mendengar suara Gowun yang sedang berlatih bernyanyi. Adik Jukyung pun penasaran dan mencoba untuk mengintip. Kemudian adik Jukyung masuk dan bertepuk tangan. Kemudian memuji Gowun. Namun Gowun yang tidak kenal dengan adik Jukyung jadi merasa aneh dan malah meninggalkannya dengan sangat ketus. Sedangkan Suho kini pergi ke tempat orang berlatih baseball. Di sana ia pergi bersama dengan Taihun. Dan tiba-tiba Taihun bertanya kepada Suho apakah dia suka kepada Jukyung. Rupanya Taihun tahu kalau Suho suka kepada Jukyung. Kemudian Taihun mengatakan kepada Suho agar Suho cepat mengungkapkan perasaannya kepada Jukyung. Apabila Suho memang suka kepada Jukyung. Karena gadis secantik Jukyung pasti akan banyak yang suka termasuk bintang baseball yang tadi. Lalu kita pindah kepada Jukyung. Jukyung yang sedang berjalan pulang tiba-tiba dihampiri oleh Hyung Jin si pemain baseball yang mengatakan kalau dia benar-benar terpikat kepada Jukyung. Sedangkan Taihun yang masih bersama Suho kemudian menyuruh Suho agar cepat mengajak Jukyung berkencan. Dan Taihun juga memberikan tips berkencan kepada Suho. Sedangkan Jukyung kini pulang diantar oleh Hyung Jin. Kesokan paginya di sekolah kini Suho tampak jadi akrab dengan Taihun. Hal itu membuat semua anak jadi heran. Karena selama ini Suho tidak pernah akrab dengan siapapun. Dan kini saatnya pembagian hasil ujian. Dan seperti biasa nilai Jukyung kembali turun. Bahkan lebih rendah daripada hasil ujian kemarin. Sojun yang mendapat nilai lebih tinggi pun kemudian jadi melenek Jukyung. Jukyung pun jadi sangat khawatir. Sementara Sujin juga kembali mengalami penurunan nilai. Bahkan Sujin harus terlempar ke peringkat keempat. Karena biasanya Sujin selalu menepati peringkat kedua di bawah Suho. Sujin pun jadi kesal dan mendatangi ruang guru untuk bertanya. Apakah ada kesalahan pada sistem pemeriksaan? Namun ibu guru menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dari sistem pemeriksaan. Ini murni hasil ujian Sujin. Setelah itu tiba-tiba bintang baseball kemarin datang ke sekolah mencari Jukyung. Semua anak di sana pun jadi kaget bukan main. Karena pasalnya Hyunjin adalah pemain baseball paling terkenal. Dan saat Hyunjin masuk ke kelas, semua anak pun semakin gaduh. Kemudian Hyunjin memberikan bola baseball kepada Jukyung. Dan meminta dia mengembalikannya pada pertandingan final nanti. Ya intinya sih Hyunjin ini minta si Jukyung buat datang ke pertandingan final nanti bro. Oke lanjut. Sojun yang melihat hal itu pun tampak kesal dan mendatangi Hyunjin. Namun kemudian Hyunjin langsung pergi ketika guru killer datang. Dan saat Jukyung ingin mengejar Hyunjin keluar, Jukyung melihat seorang gadis sedang menyatakan perasaannya kepada Suho. Namun Suho menolak dan mengatakan kalau dia sudah menyukai orang lain. Mendengar hal itu, Jukyung pun jadi bertanya-tanya siapakah orang yang dimaksud oleh Suho. Bahkan saat pulang, dibis Jukyung terus terpikirkan hal itu. Dan saat sampai rumah, Jukyung pulang dengan cara mengedap-endap karena takut dimarahi ibunya. Namun saat sampai kamar, semua make up Jukyung telah sirna. Dan Jukyung pun langsung menanyakan hal itu kepada ibunya. Ibunya pun hanya memarahi Jukyung karena nilainya terus memburuk. Tapi akhirnya mereka jadi berdebat besar dan Jukyung sampai menangis. Karena make up sangatlah penting bagi dirinya. Jukyung pun langsung lari ke depan. Namun di depan rupanya ada Suho yang berniat menemui Jukyung. Karena dia mendapat saran dari Taihun kemarin malam. Namun sesampainya di depan rumah Jukyung, Suho malah melihat Jukyung yang menangis sambil mengorek-orek tempat sampah karena mencari make up-nya. Suho pun menenangkan Jukyung dan mengajaknya untuk pergi ke toko komik dan makan mie bersama. Kemudian Jukyung pun menceritakan semua kejadian di rumah tadi kepada Suho. Suho pun menawarkan Jukyung untuk membelikan make up baru. Tapi Jukyung menolak dan membawa make up yang tadi sudah dibuang oleh ibunya. Sementara di rumah, ibu Jukyung jadi merasa khawatir dan merasa bersalah. Namun ayah Jukyung mengatakan agar tidak usah khawatir. Kemudian Suho mengantar Jukyung pulang. Dan di tengah jalan, Jukyung seperti menginjak cacing. Dan dia sangat geli. Suho pun membantu Jukyung membersihkan sepatunya dan menyuruh Jukyung untuk duduk. Namun Jukyung salah paham dan malah duduk di bahu Suho. Padahal yang Suho maksud adalah duduk di kursi sebelah. Sebelum pulang, Suho mendekati Jukyung dan tampak seperti ingin mencium Jukyung. Namun ternyata dia hanya memberikan sebuah jepit rambut kepada Jukyung. Tak lupa, Suho juga menasehati Jukyung agar belajar lebih giat dan kemudian pamit pulang dan pergi. Sesampainya di kamar, Jukyung jadi deg-degan dan senang bukan main mendapat hadiah dari Suho. Sementara di rumah, Suho pun mulai memikirkan rencana untuk mengajak Jukyung berkencan dengan dirinya. Sujin tampak sedang tertunduk lesu karena dimarahi oleh orang tuanya akibat nilainya menurun jauh. Sujin yang kesal pun hanya bisa menangis kemudian pergi. Kini Jukyung yang sedang ingin menuju tempat lesu merasa sangat senang dan terus memandangi jepit rambut pemberian Suho. Sementara Suho yang sudah berada di tempat lesu, kini dia sedang berpikir masalah bagaimana caranya mengajak kecana Jukyung. Dan dia mencoba browsing-browsing di internet. Dan tiba-tiba Sujin datang dengan muka yang sangat sedih. Suho yang melihat itu pun mencoba mendatangi Sujin bersamaan dengan Jukyung yang juga sampai di tempat lesu. Kemudian Suho yang tahu kalau Sujin sedang ada dalam masalah pun mencoba menenangkan Sujin dengan cara memeluknya. Namun hal itu rupanya dilihat oleh Jukyung yang kemudian jadi patah hati dan langsung pergi. Di toilet, Jukyung pun jadi terpikirkan perkataan Suho tempoh hari yang mengatakan kalau dia menyukai orang lain. Sementara di ruang lesu, Suho terus saja celinggukan menunggu Jukyung. Bahkan dia sampai menandai kursi di sebelahnya untuk Jukyung. Sementara itu, Sujin mengucapkan banyak terima kasih kepada Suho karena telah menenangkannya. Dan Sujin langsung meminjam topi Suho. Dan saat masuk ruang lesu, Jukyung yang melihat Sujin memakai topi Suho pun jadi semakin patah hati. Dan jadi tidak mau duduk di sampingnya. Suho pun merasa aneh. Seusai lesu, Jukyung yang patah hati langsung pergi begitu saja. Meninggalkan Suho dan Sujin. Suho pun semakin bingung. Sesampainya di kamar, Jukyung pun sedih bukan main. Dan berpikir kalau gadis yang selama ini Suho sukai adalah Sujin. Dan Jukyung jadi tertawa sendiri karena sangat sedih. Untuk mengatasi rasa stresnya, Jukyung pun mendengarkan musik metal kesukaannya sambil meluapkan semua emosinya. Sementara di kantor movie entertainment, Lim Haekyung yang datang bekerja dikejutkan dengan sebuah paket dari Pak Han. Yang berisi payung dan bunga yang tempoh hari ia kirim. Pak Han mengucapkan banyak terima kasih kepada Lim Haekyung. Kemudian Lim Haekyung pun menelpon Pak Han dan mengatakan kalau dia merindukan Pak Han. Tak sampai situ saja, ternyata Lim Haekyung sudah berada di depan apartemen Pak Han. Dan menyuruh Pak Han untuk menemuinya. Pak Han pun menemui Lim Haekyung dan tiba-tiba Lim Haekyung langsung mencium Pak Han dengan sangat beringas. Hmm, mantap. Lanjut. Sedangkan kini Suho sedang berada di toko komik dan mengirim pesan kepada Jukyung untuk datang ke toko komik. Namun rupanya Jukyung sedang pergi ke mall bersama Sojun. Karena Sojun menyuruh Jukyung memilihkan hadiah untuk Gowun. Suho pun kemudian menelpon Jukyung. Tapi Suho mendengar suara Sojun memanggil nama Jukyung. Suho pun bertanya apakah dia sedang bersama Sojun. Tapi Jukyung hanya bilang nanti akan menelponnya lagi dan langsung mematikan telepon. Rupanya Jukyung mengajak Sojun ke toko kosmetik untuk membeli hadiah kepada adiknya yaitu Gowun. Di sana Jukyung memilih-milih kosmetik terbaik untuk Gowun. Bahkan sampai mencobanya kepada Sojun. Sojun yang diperlakukan seperti itu pun menjadi gedegan saat di dekat Jukyung. Dan saat berada di dalam lift tanpa disangka rupanya Suho menyusul mereka yang sedang ada di mall. Jukyung pun terkejut dan tiba-tiba Suho langsung menarik tangan Jukyung. Namun Sojun tentu saja menahannya sehingga mereka berdua rebutan Jukyung. Dan tiba-tiba lift yang mereka tumpangi jadi macet gara-gara mereka menahan lift saat rebutan Jukyung tadi. Di dalam lift Sojun dan Suho pun terus saja berdebat sampai akhirnya Jukyung tiba-tiba kebelet pipis. Beruntung pintu segera terbuka dan Jukyung langsung pergi ke toilet. Sekeluarnya dari mall rupanya Hyungjin sudah ada di sana dan memberikannya payung. Suho dan Sojun yang melihat mereka pun jadi kayak gimana gitu. Oke lanjut. Kemudian kita beralih beberapa hari kemudian. Tepatnya di saat final pertandingan baseball. Suho yang tahu Jukyung akan datang ke sana kemudian menyusulnya ke stadion. Namun dia tidak bertemu dengan Jukyung dan malah bertemu dengan Sojun. Suho dan Sojun pun jadi canggung dan saling bertanya kenapa datang ke pertandingan baseball. Tapi mereka berdua saling berbohong satu sama lain dan bilang kalau hanya ingin menonton pertandingan baseball. Padahal sih ingin bertemu Jukyung ya bro. Oke lanjut. Dan ternyata Jukyung malah tidak datang ke pertandingan tersebut. Karena di hari sebelumnya saat pulang dari mall kemarin Jukyung mengembalikan bola Hyungjin dan mengatakan kalau dirinya sudah menyukai orang lain. Hyungjin pun mengerti. Sementara di stadion tanpa disadari Suho dan Sojun kini malah jadi akrab. Dan Jukyung yang menonton dari TV melihat mereka berdua. Selesai pertandingan barulah Suho mengatakan kalau dia kesini sebenarnya sedang mencari Jukyung. Kemudian akhirnya Sojun pun bilang kalau dia kesini juga sebenarnya gara-gara ingin bertemu dengan Jukyung. Dan bilang kalau Sojun menyukai Jukyung. Mendengar hal itu Suho pun tampak shock dan tegang. Dan kemudian film pun bersambung. Nah itu dia seluruh alur cerita dari episode ketujuh kali ini. Semakin seru bukan? Buat kalian yang suka sama drama ini boleh dong di-share videonya biar semakin banyak orang yang tahu. Yaudah kita lanjutin besok lagi ya. Sekian dari Mimin kali ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa. Dadah!